Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat ternak Kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan penyebab Kambing broyongan Kambing broyongan itu adalah Penyakit kambing yang lagi hamil Nah ini ada contohnya Kambing saya ini Yang terkena broyongan Karena kelalaian atau Kelalaian saya Tidak memantau Kehamilan kambing-kambing saya Kita langsung saja Lihat kambing saya yang lagi Broyongan dan sudah saya tangani Nah ini Kambing saya yang broyongan Nah ini Posisinya lagi hamil Hamil tua Seperti ini kambingnya Awalnya tadi Itu sangat Sangat keluar Tonjolan yang tonjolan di daerah Keluar ya Panjang Dan sudah saya tangani Dan sudah saya tangani Sekarang sudah Alhamdulillah Sudah hilang Tetapi ekornya masih belum bisa Jengat Sekarang ya mas bro Ini kambingnya sudah hamil Ini susunya kelihatan Sudah mulai besar Itu dia Seperti ini Nah ini sudah Ini bekas ekornya Sudah Tadi awalnya ini Sangat tonjolannya Sangat besar Sekarang alhamdulillah Sekarang alhamdulillah Sudah sembuh Sudah ditangani Nah ini Bekas 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 itu Air cairan-cairan Yang keluar tadi Tonjolan Nah kambing ini Satu peranak Dengan yang ini ya mas bro Satu peranak Dengan ini Awalnya dulu Saya taruh disini Satu peranak Saya taruh Di kandang Ini Building ini Kandang Untuk kandang-kandang Petina Tetapi Kambingnya ini Selalu Gelut ya mas bro Gelut atau tumburan Dan ini Mengakibatkan Ini apa Tanduknya ini patah ya Dan terus Saya Naikkan ke atas ini Nah Ditaruh disini ya mas bro Tidak tahu Kalau kambing saya itu Hamil Nah Untuk Tempat Tempat pakannya sendiri Ini sangat tinggi sekali Sangat tinggi ya Jadi Kambing itu Bisa broyongan Karena Tempat pakan Yang tinggi ya mas bro Karena Untuk makan itu Kambingnya selalu berdiri-berdiri Dan bisa menyebabkan Groyongan Untuk penanganan Penangannya Gampang ya mas bro Jangan khawatir Sangat mudah Untuk penanganannya Untuk yang pertama Penanganannya Kita harus turunkan Kambing Seperti ini Taruh saja di alas Tanah Seperti ini Untuk cara yang pertama Dan untuk cara yang kedua itu Kita bisa lakukan Bantuan Dengan cara Masukkan lagi Tonjolan itu Kedalam Caranya bagaimana Caranya kita Gunakan Sarung tangan Nah sarung tangan itu Kita baswi Dengan minyak sayur Atau Minyak 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 Makan Kita dorong Tonjolan itu Kedalam Perlahan-lahan Dan Ini punya saya Ini alhamdulillah Sudah sembuh Dengan cara Seperti itu Ini ya Beroyongan Penyakit broyongan itu Karena Tempat ada Pakannya itu Yang tinggi ya Mas bro Ketinggian Dan Penyakit broyongan itu Selalu Menimpa Kambing-kambing Yang lagi Hamil Dan ini Kambing saya Ini masih Dedara Ini ya Dedara Belum pernah Sama sekali Beranak Nah kesalahan saya Itu hanya Tidak selalu Memantau Kalau Kambing saya ini Lagi hamil ya Jadi Saya tidak tahu Dan tak tahu-tahu Tadi Kok kambingnya Sudah mau Melahirkan Susunya Sudah Besar Saya turunkan Ternyata Broyongan Dan Penanganannya Seperti itu Seperti tadi ya Kita bisa Atasi dengan Cara Taruh Dengan Alas Pakan Tempat Pakan Seperti ini Haja Taruh Di alas Tanah Seperti ini Dalam Waktu Tiga Hari Insya Allah Kambing Selalu Sehat Kembali Ini Kambing Saya Sudah Seperti Biasa Tidak Lagi Broyongan Sudah Hilang Broyongnya Oke Mungkin Itu Saja Video Yang Bisa Saya Bagikan Semoga Bermanfaat Dan Apabila Ada Teman-teman Yang Kambingnya Broyongan Jangan Khawatir Bisa Ada Kencara Seperti itu Untuk Menangannya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Setulur Salam Peternak Tidak Terima kasih Terima kasih.